nasib gianzola memprihatinkan simak terus halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan viking java tengah media informasi sebelum ketopik alangkah baiknya anda subscribe dulu dan like komennya jangan lupa saya nanti setelah lihat video ini langsung share dan langsung komennya oke kita akan membahas tentang nasib gianzola yang sangat memprihatinkan betapa tidak gianzola di saat ini dan saat posisi ini adalah situasi yang paling sulit di pairship dimana di lini tengah pairship sekarang sudah lengkap dua slot pemain utama saya rasa sudah menjadi milik marklock dan Rashid tinggal satu gelandang lagi kemungkinan yaitu Deddy Kusnander, Beckham Putra Nugraha dan Abdul Aziz apakah gianzola dengan performa yang sekarang ini bisa bersaing dengan pemain-pemain tersebut saya rasa sangat sulit kenapa gianzola sampai seperti ini performanya kita tahu gianzola dulu ini pernah apa ya digadang-gadang ataupun disama-samakan menjadi penerus dari firman ultina yang menjadi suksesor dari bersih terkait juara gianzola memiliki skill individu stamina yang baik tetapi menurut saya dan asumsi saya gianzola tidak bisa mengelola stamina dan mengelola apa ya performa dia dia mengikuti arus menurut saya menurut saya menurut saya dia terlalu mengikuti arus yang datang memberikan nama dia besar atau membesarkan nama dia seperti apa ya terlena lah oleh nama besar gianzola ketika itu menjadi pemain timnas juga pernah dipanggil timnas kemudian menjadi pemain muda terbaik Jiburang Persib Junior yang apa ya menyita perhatian pencinta sepak bola Indonesia dan pernah juga ya emang skillnya juga hampir mirip dengan firman ultina tetapi itulah tadi melambungkan namanya tidak bisa mengontrol stamina dan performa dia berpacaran dengan salah satu penyanyi dangdut yang fenomenal cantik juga ya cantiklah pemain dangdut ya cantik yang gak lalu ya kemudian bermain tiktok yang mencinta perhatian pencinta sepak bola Indonesia saya rasa gianzola menurut saya terlalu apa ya mengikuti arus yang tidak bisa dia kontrol kita tahu di Persib banyak sekali memunculkan wonderkid pemain muda baik salah satu contoh yang sukses sampai sekarang adalah februaryadi yang menjadi apa ya salah satu pemain termahal pemain lokal termahal di Indonesia juga dan pemain lokal termahal di Persib februaryadi bisa apa ya mengontrol nama baiknya dimana nama februaryadi di elok-elokan dimana-mana tetapi dia bisa apa ya terus menjaga performanya sampai saat ini dan apa ya masih bagus menurut saya februaryadi di sisi apa ya kanan Persib atau bisa juga di kiri kurasa februaryadi menjadi pemain yang apa ya jebulan Persib yang sampai saat ini bisa mengontrol kualitasnya datang lagi satu pemain yaitu Bekam Putra Nugraha adik kandung dari gianzola ya yang baru naik-naiknya ini sempat juga diisukan akan memperkuat di Eropa di Montenegro tetapi saya rasa tidak jadi karena apa ya coach milian Radovic itu sudah tidak memperkuat tim tersebut tim itu jadi saya rasa batal dan masih di belakang ini masa depan Bekam Putra Nugraha sangat panjang sangat-sangat panjang dan masih apa ya bisa melalui masa-masa emas itu tetapi kalau gianzola sempat menjadi pemain yang luar biasa tetapi dia itu tadi tidak bisa mengontrol populernya dia menjadi pemain Persib sehingga lupa daratan dan sekarang coach Rene Albert dengan terang-terangan membuka ataupun menawarkan silahkan jika ada tim yang menginginkan gianzola untuk memperkuat tim tersebut untuk dipinjamkan saya rasa sangat pedih dengan kualitas gianzola yang seperti itu kemudian seperti kayak apa ya ditawar-tawarkan lah sekelas gianzola ditawar-tawarkan di tim siapa yang mau watch saya rasa ini pengunduran atau salah langkah dari gianzola di tim kemanakah gianzola akan memperkuat tim kita tunggu saja nanti mudah-mudahan mendapatkan tim yang baik yang bagus dan bisa mengembalikan performa gianzola yang seperti ini kalau di Persib saya rasa sulit karena dua slot pemain tengah sudah dimiliki oleh Rasid dan Maklok menurut saya gimana Pak Gotoh? komen anda tentang gianzola yang malang nasibnya di Persib tulis komentar ada di bawah ini jangan lupa like, subscribe, dan tolong terima kasih sudah menonton salam sehat, salam santu, dan tetap jika kesehatan anda di masa pandemi seperti ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati